Persoalan umat terbesar ini hilangnya adab. Kalau dalam bahasa Arab, sastra itu adab. Adalah karya yang mengarahkan kebentuk kesempurnaan yang dia mengandung estetika dan kebenaran. Jadi satu sisi harus estetis, harus indah, tapi satu sisi harus membawa pesan-pesan kebenaran. Sajadah Gunoto Sapari Di sajadah sujudku lama, di sajadah sujudku samundra, di sajadah sujudku air mata, di sajadah sujudku cinta, di sajadah sujudku kata, di sajadah sujudku cahaya, di sajadah sujudku mutiara, di sajadah sujudku permata, di sajadah sujudku doa. Allah. 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 Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam seni budaya Indonesia Horas Majuah-jua Enjua-jua Ahoy Yahowu Oh Pemirsa Dimanapun Anda berada Kami Mengucapkan selamat menunaikan Ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah Selamat bertemu kembali Dengan kami dalam rubrik Mimbar budaya Mimbar TV Koran Mimbar Umum Pada episode Pada episode kali ini Kita akan membawakan Topik kajian Tentang Sasra Islam Antara Tuntutan Dan Tuntunan Nah Nah Sebagaimana puisi Yang saya bacakan tadi Adalah karya Gunoto Sapari Seorang sasrawan Dan seorang jurnalis Yang ada di Jawa Tengah Bukunya Karyanya ada dalam buku Antologi Puisi Sajadah Yang diterbitkan oleh Himpunan seni Budaya Islam Beberapa tahun yang Lalu Nah Nah di Hadapan kita Ada Narasumber Yang Sangat Mumpuni Ya Di dunia Sasra Islam Beliau Seorang Anak muda Tetapi Karya-karyanya Sangat Luar biasa Tidak hanya terbit Di Provinsi Sumatera Utara Tetapi juga Di luar Provinsi Sumatera Utara Bahkan Menembus 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 Menerbit Menerbit Nasional Itu Yang nanti Akan disampaikan Oleh Beliau Sendiri Selain seorang Sasrawan Beliau ini Seorang Aparatus Sipil Negara Dan Seorang Aktifis Seorang Aktifis Di lembaga Dakwah Muslim Youth Sumatera Utara Kemudian Bergiat Di Forum Lingkar Tenaki Selamat Siang Bang Robi Selamat Siang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Bang Robi Kita akan Bercang-bincang Tentang Sasra Islam Begitu Antara Tuntutan Dan Tuntunan Ternyata Ada Semacam Tuntutan Dan Tuntunan Di dalam Sasra Islam Ini Sebagaimana Kita ketahui Bahwasannya Sasra Islam Ini kan Yang Berlandaskan Islam Berlandaskan Islam Mungkin Berdasarkan Berlandaskan Al-Quran Kemudian Hadis Sebelum 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 Nanti Bang Robi Mengkaji Sedikit Tentang Satra Islam Itu Mungkin Bisa Perkenalkan Tentang Komunitas Komunitas Forum Lingkar Tena Yang Memang Forum Ini Menyeluruh Se Indonesia Mungkin Bisa Diceritakan Tentang Keberadaan Forum Lingkar Tena Baik Terima kasih Bang Yadi Jadi Saya aktif Di Forum Lingkar Pena Di Singkat FLP Itu Komunitas Organisasi Penulis Yang Sudah Berdiri Sejak 22 Februari 1997 Jadi Sekarang Sudah 25 Tahun Berdiri Di Depok Kemudian Sampai Sekarang Kita Punya 33 Wilayah Di Indonesia Dan Beberapa Perwakilan Luar Negeri Dengan 124 Cabang Anggota Kita Dulu Pernah Kita Rekas Sekitar 10.000 Tapi Karena Kita Pikir Itu Belum Faktual Kita Sekarang Melakukan Registrasi Kembali Secara Daring Dan Sudah Terdata Yang Real Kita Punya Anggota Dan Masih Aktif Ada 3.000 Dan Ini Masih Proses Terus FLP Dulu Didirikan Oleh Helvi Tiana Rosa Asma Nadia Ini Kakak Beradik Yang Asal Medan Dan Menariknya Mbak Helvitiana Rosa Ini Itu Kelahiran Helvetia Makanya Namanya Helvitiana Dan Anak Medan Kemudian Satu lagi Ada Mutmainna Atau Nama 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 Asli Beliau Maimon Herawati Sekarang Dosen Di Universitas Pajajaran Mereka Bertiga Nilai Mendirikan FLP Waktu itu Di Masjid Ukha Islamia UI Karena Pikiran mereka Adalah Waktu itu Karya Sastra Yang ada Fiksi Yang ada Yang Dikonsumsi Masyarakat Itu Mengajak Orang Kepada Nilai-nilai Yang Hedonis Yang Gak Sesuai Sama Budaya Indonesia Kodon Lagi Sama Budaya Islam Jadi Para senior Kami Ini Berpikir Harus Ada Solusi Ini Harus Ada Alternatif Nah Dari Situlah Kemudian Didirikan FLP Awalnya Anggotanya Gak Sampai 30 Orang Tapi Kemudian Waktu itu Mbak Helvi Juga Adalah Redaktur Dari Majalah Anida Ini Majalah Anida Tidak Bisa Dipisahkan Dari Perkembangan Forum Lingkar Pena Jadi Majalah Anida Ini Majalah Cerita Islami Itu Dari 1991 Terbitnya Sangat Terkenal Dan Inilah Yang Memfasilitasi Lahirnya Ribuan Penulis Forum Lingkar Pena Jadi Nanti Lahir Wilayah Pertama Di Kalimantan Timur Kemudian Merambat Keseluruhan Indonesia Termasuk Di Sumatera Utara Berdiri Di Oktober Tahun 2000 Jadi Di Sumatera Utara Sudah 22 Tahun Dan Kita Punya Lima Cabang Di Sumatera Utara Di Medan Labuhan Batu Padang Lawas Binjai Dan Langkat Itulah Kalau FLP Nah Kira-kira Karya Yang Monumental Dari Forum Lingkar Pena Ini Sebagai Gerakan Bersasra Islam Kaum Anak Muda Apa Kira-kira Karya-karyanya Yang Menonjol Banyak Di antara Karya FLP Yang Menonjol Tapi Yang Paling Mengemuka Di antaranya Di awal-awal Itu Ada Awal Sekali Ketika Mas Gagah Pergi Ini Kumpulan Cerpen Helvetia Narosa Yang Kemudian Sudah Difilmkan Ketika Mas Gagah Pergi Ketika Mas Gagah Pergi Ini Dalam Banyak Kesaksian Orang Inilah Cerita Yang Menginspirasi Banyak Sekali Muslimah Berhijrah Dari Awal Yang Tidak Pakai Jilbab Jadi Pakai Jilbab Ini Tahun 90-an Orang Mesti Langkah Pakai Jilbab Apalagi Zaman Dulu Di Sekolah Negeri Tidak Boleh Pakai Jilbab Tapi Cerita Ini Menginspirasi Banyak Orang Untuk Berani Memutuskan Menutup Auratnya Sejak Dini Dan Ini Kemudian Difilmkan Ketika Mas Gagah Pergi Dengan Crowdfunding Kemudian Sudah Terbit Juga Difilmkan Sekuel Keduanya Duka Sedelan Cinta Jadi Ini Satu Kemudian Satu lagi Yang cukup Terkenal Dan Saya pikir Yang paling Fantastis Adalah Ayat-ayat Cintanya Habibur Rahman Elisrozi Ayat-ayat Cinta Ini ditulis Waktu Beliau Kami Manggilnya Kang Abik Waktu itu Sedang kuliah Di Mesir Bergiat Di FLP Mesir Nulis Di sana Itu Beliau tulis Kemudian Diterbitkan Di Republika Kemudian Dijadikan Novel Cetak Laris Difilmkan Waktu itu Menjadi Film terlaris Sepertinya Bersama Laskar Pelangi Seingat saya Nah Ini Yang Sebelum Laskar Pelangi Pun itu Ya Sebelum Laskar Pelangi Sebelum Laskar Pelangi Saya Saya pikir Kalau tadi Ketika Mas Gagah Pergi Mengajak Orang Untuk Berani Berhijrah Dari Yang sebelumnya Belum menutup Aurat Jadi berani Menutup Aurat Yang ini Mengajak Para Pembaca Untuk sadar Bahwa Kalau dalam Islam Ternyata Kan Ajarannya Ada di Surah Al-Isra 32 Janganlah Kamu mendekati Zina Yang kira-kira Para da'i sekarang Bilangnya Anak muda Jangan pacaran Mau nikah Tidak perlu pacaran Nah Buku Air-air cinta Dan nanti Sekuelnya Air-air cinta 2 Kemudian Dan nanti Ketika Cinta bertah Hasbi ini Ngajarkan Oh ternyata Bisa Rupanya nikah Tidak pakai pacaran Ada contohnya Fahri sama Aisyah Ada contohnya Khairul Azam Dan anak Al-Tahun Nisa Gitu lah Kira-kira Ini yang paling Mengemukkan Nah Ini dia Novel Ketika cinta Bertah Hasbi Dan ayat-ayat Cinta ini Betul-betul Mengiring Suksesnya Mungkin novel-novel Senior Para pendahulu Satu-satara kita Seperti Tenggalan Kapal Van Derwik Ya Kemudian Apa namanya Di bawah Di bawah Hindungan Kabah Karya-karya Besar Sasra Islam Pada Masanya Nah Di antara Karya-karya ini Bang Robi Ini mungkin Yang menjadi Tuntutan Tuntutan Dan tuntunan Nah menurut Bang Robi Kira-kira Sasra Islam Yang seperti ini Tuntutannya Seperti apa Dan bagaimana Tuntunannya Dalam Sasra Islam Baik Kalau Tuntunan ini kan berarti Pedoman ya Apa yang jadi pegangan Sebenarnya kalau Cerita definisi Panjang kita Ini harus Jurnal Skripsi Tesis Disertasi Bahasnya Tapi secara umum Mbak Helvetian Rosa dalam bukunya Segenggam Gumam Dan beberapa penulisan itu Pernah menjelaskan Kalau Sasra Islam Sasra Islam Pertama penulisnya Harus Muslim Yang kedua Dia Karya ini Tidak boleh Membuat Pembacanya Lalai dari Zikrullah Lalai dari Mengen Allah Tidak boleh Ngajak kepada Maksiat Jadi kalau ada Karya yang Gara-gara Baca karya itu Kita Tergerak Untuk berbuat Hal-hal yang Dilarang oleh Agama Ini gak Sasra Islam Nah Yang ketiga Ini mungkin yang Sangat signifikan juga Kalau Sasra Islam Tidak akan Mendeskripsikan Hubungan Badan secara Vulgar Ya Bukan gak Ditulis Ditulis Tapi tidak Vulgar Jangan sampai Gara-gara Baca Cerpen Atau novel Tadi Orang Terbayang Nah ini kan Serem Kalau udah terbayang Ini awal mula Dari tindakan Makanya Bukan berarti Orang FLP Atau yang Sasra Islam Gak nulis Tentang Hal-hal Yang seperti ini Ditulis juga Salah satunya Senior kami Di FLP Mbak Sinta Yudisia Beliau Nulis novel Exister Exister Ini Latarnya Itu Dilokalisasi Prostitusi Dolly Surabaya Tapi bisa Cuma kan tergantung Worldview Sudut pandang Mau kemana Ini dibawa Apakah membenarkan Praktik itu Atau justru Menggiring bahwa Ini jalan yang salah Harusnya begini Memang nanti Kita punya konsekuensi Ketika Agresif Membawa nilai-nilai Kebaikan Dalam Karya sastra Ada aja yang bilang FLP itu Mu'alaf sastra itu Di sastra dia berkotbah Ada lagi yang ekstrim Sarkasnya Itu kan Jual celanda Dalam merek islam itu Tapi kita Tidak peduli Yang penting Bekarya Nah jadi Memang Tuntunan dalam Sastra islam itu Tetap Berandaskan pada Al-Quran dan Hadis ya Antara ini ada Surat apa tadi Asyu'ara 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 ya Wah itu yang Betul-betul Peringatan itu Peringatan bagi Penyakir Bagi sastra Nah Baik Kalau dari Tuntutannya bagaimana Tuntutan masyarakat Terhadap sastra islam ini Supaya Tidak hanya dikenal Di kalangan generasi islam Saja bagaimana Ya Jadi Kalau Tuntutan itu Kalau saya Membaginya ada Dua macam tuntutan Pertama Tuntutannya Para akademisi Yang berpikir Ini kan masih ada Di lapangan kan Masih ada dikotomi Sastra serius Sama sastra populer nih Kalau Karya-karya FLP itu Sering kali dianggap Populer Gak serius Belum sastra itu Termasuk Habibur Rahman Ila Sirwazi Gak dianggap sastra Oleh sebagian Suhu-suhu lah Nah Tapi kita Tidak masalah Itu kita tetap belajar Untuk memperbaiki Memperbaiki terus Ya Kemarin Salah satu Anggota FLP tadi Mbak Sinta Yudisya Novelnya Kalau tidak salah Judulnya Nona Jepun Masuk Jadi salah satu Kemenang di Saimbara Novel Dewan Kesenian Jakarta Kemudian kemarin Ada juga yang Dari FLP Aceh Rinal Sakutra Masuk nominasi Hadiah sastra Rasa ya Kalau tidak salah Dari Ayu Utami Loh Ayu Utami Dia mau beri Ya Itu masih nominasi Masih nominasi Ya Artinya kita memang Betul-betul Memperbaiki kualitas kita Kita setel juga Tapi Itu kan tuntutan Akademisi Ya kan Yang dari sastrawan Tapi ada tuntutan Pasar Kalau dalam bahasa Da'wahnya Ini objek da'wah Madu' Masyarakat Ya masyarakat itu Butuh yang populer Kita harus menyentuh Hal-hal yang menjadi Persoalan masyarakat Sehari-hari Dan satu lagi sekarang Gak bisa dinafikan Ini kan udah era digital Iya kan Makanya kita Di FLP juga Mendora Anggota-anggota kita Itu nulis Di platform Menulis digital Iya sekarang itu Anak SMP Itu udah pada baca Platform Cerpen novel Di platform Menulis online Dan kita mendorong Di situ Karena pembacanya Banyak di situ Buku kan Penjualannya udah pada menurun Penjualan buku menurun Toko-toko buku Banyak yang tutup Makanya Kita tetap Satu sisi Memperbaiki kualitas Satu sisi Kita perlu juga Menyesuaikan dengan Apa kebutuhan Pembaca Termasuk di dunia Digitalnya di Aliwahananya Termasuk film Ya memang Belakangan kan Setelah Dari media cetak Beranjak ke dunia Ke filman Itu kan pergerakannya Dari karya cetak Buku ya Dari karya-karya buku Antara Tuntutan dan Tuntutan Nah Bang Robi Bagaimana perkembangan Sastra Islam Di Sumatera Utara Kalau gitu Dalam generasi Forum Lingkar Pena Mungkin Bang Robi Ada membawa Buku-buku itu Bisa diceritakan Oh ya Saya pertama Harus mengatakan Bahwa FLP tidak Mendeklare Bahwa kita Pasti Sastra Islam Dari dulu Kalau kita secara resminya Pernah kita Sebut Sastra Santun Pernah Sastra Hijau Kalau sekarang Kita punya Teklian Literasi Berkeadaban Literasi Berperadaban Berkeadaban Berkeadaban Yes Karena Kalau menurut Profesor Setnaquib Al-Atas Persoalan umat Hari ini Salah satunya adalah The loss of Adab Hilangnya Adab Wah So Nogib Al-Atas Profesor Setnaquib Al-Atas Wah itu Zaman Dahulu ya Sampai sekarang Masih digunakan ya Ya Apa katanya tadi Persoalan umat terbesar ini Hilangnya Adab Nanti dalam Kalau dalam bahasa Arab Sastra itu Adab Makanya kalau Sastra Islam itu Menurut Soki Daib Adalah karya yang Mengarahkan Kebentuk Kesempurnaan Yang dia mengandung Estetika dan kebenaran Jadi satu sisi harus Estetis Harus indah Tapi satu sisi harus Membawa Pesan-pesan kebenaran Nah Nanti ada Menurut si Pichai Gun Sastrawan Singapura Dia bilang Ada sastra Islam Itu ditulis orang Islam Ada juga sastra yang bersumberkan Nilai Islam Ini mungkin lebih tepat Disebut sastra Islami Jadi Ditulis orang yang bukan Islam pun Bisa jadi Islami Contoh mungkin Seperti Iwan Simatupang Bisa jadi Ada novel Kong Kering Ziarah Merahnya merah Bisa jadi Itu ada setting yang Ziarah Dan Kong Itu yang settingnya Malah Islam Walaupun penulisnya Katolik Termasuk Khalil Gibran Khalil Gibran kan Kristen Maronit Di Lebanon Jangan dikira Arab itu Islam semua Yang tidak tahu Sangat Islam ya Tapi Islami sekali Ini karya-karyanya Yang Setidaknya Nilai-nilai Universal itu Yang kemanusiaan Ada yang beririsan Selama Tidak bertentangan Dengan Ajaran Islam Itu sudah Islami Bisa ditulis oleh Siapa saja Nah kalau kita Guru-guru kami Di Forum Lingkar Pena Ngajarin Yang penting Karya kita Tidak bako mudarat Kalau visi kita itu Memberikan pencerahan Melalui literasi Yang penting Orang baca karya kita Dapat pencerahan Mbak Asma Nadia itu Ketika orang baca buku Ada ibu rumah tangga Yang sudah Desperate betul Karena korban Kekerasan dalam rumah tangga Gara-gara baca buku Asma Nadia Batal bunuh diri Dia sudah mau bunuh diri Baca buku itu Tidak jadi bunuh diri Jadi ini kan Karya sastra ini Menggerakkan kebaikan Nah Jadi Kalau di Sumatera Utara Saya juga tidak mau bilang Cuma FLP Yang menggerakkan Sastra Islami Atau Sastra Islam Tadi tidak juga Yang lain ya Selama nilai-nilainya sama Itu ya Sastra Islam dan Islami juga Tapi di FLP Kita misalnya Di Teman kita di Labuhan Batu Ada namanya Fitri Siregar Nulis novel Semesta Cinta Zahara Ini di Penerbit Mayor Sudah Kalau tidak salah saya Tiga kali cetak Sekali cetak Tiga ribu esemplar Ini ada novel lain Mengejar impian ayah Karya Abdi Siregar Ketua FLP Padang Lawas Guru pesantren Ini lokalitasnya juga kuat Maka Kalau Di Sinempuan Berarti ini Jadi kalau Sekarang FLP ketika Maret Milat 25 tahun FLP Itu kita mengangkat tema Mengokohkan kearifan lokal Di era digital Karena Era digital ini kan Menghapus Sekat-sekat Geografis Nilai-nilai asing Itu masuk semua Kalau nilai asingnya positif Tidak masalah Tapi kan yang negatif Ini banyak Makanya yang kearifan lokal Budaya lokal yang arit Yang baik Itu harus kita jaga Dengan karya Nah itu tadi Yang satu Dari Padang Lawas Kemudian Ini ada Dua antologi cerpen Karya Forum Lingkar Pena Cabang Medan Yang satu judulnya Merantau Yang satu lagi Judulnya Penantian Ya Ini cocok Untuk mahasiswa Dan Ya Anak muda lah Iya Karena ada tuntutan Pastor juga Saya mau bilang Ada karya sastra yang bagus Yang menurut para Akademis itu bagus Tapi gak terbaca Sama anak muda Berat kali bahasanya Gak ngerti Kan banyak yang bilang Semakin orang gak paham Itu lah sastra Nah kita repot juga Akhirnya sastra itu Jadi berada di menara gading Jauh di ketinggian Tapi tidak membumi Di masyarakat Kita kok pengen Anak mudanya gitu ya Betul Betul bang Nah itu Buku Robi ya Ini Yang Senior kita yang lain Mbak Win RG Yang lama ini Oh ya Bintang Win RG Bintang Ini Kemudian ada Perjalanan Tuan dan Tuan Ini juga settingnya Di Medan Jadi Ada banyak sebenarnya Cuma saya gak bawa semua Ini beberapa diantaranya sih Menarik sekali Jadi ternyata memang Pemirsa Generasi-generasi Penulis Generasi penulis Muda Dari Sumatera Utara Yang Berasaskan Dan berbasiskan Islam Yang Masuk dalam konteks Sata Islam ini Ternyata Sangat besar Dan kebetulan Forum Icarpena Yang Yang menyiapkan itu Mungkin masih ada juga Komitas-komitas lain Ada Ada Nanti Kapan-kapan Komitas lain Kita hadirkan juga Di sini Ya mungkin Secara Tersirat Tersirat Memperjuangkan ini juga Bang Robi ya Nilai yang sama Hal jiwa yang sama Karena memang Esensi dari Sastra Pada umumnya Memang begitu Menghancurkan Kebaikan Menghancurkan Masalah moral Nah sebagaimana Ini Bang Robi Ini kan Pernah kita terbiakan nih HSBI Terbiakan Ini juga Ditulis oleh Penulis se-Indonesia Tidak hanya Sasram Tetapi bukan Sasram Juga ada Nah kemudian Bang Robi Ini mungkin Indo Ya Hamzah Pansuri Ini mungkin Ini adalah Guru kita Ya Guru Kita dalam hal Pengembangan Sasra Islam Di Di dunia Saya rasa Tidak hanya di Indonesia Karena Hamzah Pansuri Juga Terkenal di Manca Negara Ini merupakan Risalah Tasawuf Ya Risalah Tasawuf Dan puisi-puisi Ini dari Pak Abdul Hadi WM Yang menulisnya Nah Pak Abdul Hadi Juga Menulis tentang Petunjuk ya Petunjuk tentang Sasra Islam itu Islam sebagai Cakra wala estetik Dan Buda ya Wah ini luar biasa Buku Pak Abdul Hadi Sebagai Sesepuh kita juga Dalam perkembangan Sasra Islam Dan Wah ini buku yang penting juga Bagi saya ini Antara Spiritual Dan Seni Islam Jadi menurut Pak Syed Hussein Nasir ini Memang Sasra ini menjadi Jembatan Antara seni Dan Spiritual Islam Sasra ini Begitu Bang Robi Barangkali Ini saja Perbincangan kita ya Tidak terasa Waktunya Apa Waktu tidak terasa Bergulir Gitu Bang Robi Mungkin sebelum kita mengakhiri Bang Robi ada Menyampaikan tentang Materi kita Hari ini Terkait Sastra Islam ini Saya kira ini sebuah Kebutuhan Untuk Masyarakat kita hari ini Jadi Saya pribadi Mengajak Semua elemen Untuk Menggerakkan dan Menggairahkan kembali Sastra Islam Maupun Sastra Islami Dan Kita memang Kalau Di kami Meyakini Kalau Sanusipannya Bilang seni Untuk seni Kalau Syahrir Bilang seni Untuk rakyat Kalau kita Enggak Seni itu Untuk berbakti Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Berbakti Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Betul Kan ada Buku Apa tugas Sastraun Sebagai Khalifah Allah Di muka bumi Buku siapa itu Siapa Saya lupa Ada Dikutip Pak Antilan Purba Dulu Kutip Di bukunya Jadi Ini Suatu PR Untuk menjaga Nilai-nilai Kemanusiaan Dan bahkan Nilai keimanan Itu tetap Terjaga di muka bumi Dengan karya-karya Terbaik Karena Hari ini Masih banyak juga Karya-karya yang Kalau saya bilang Jujur Membawa demoralisasi Demoralisasi Iya Porno literasi Itu ada Kalau kita Enggak lahirkan Alternatif Yes Kalau kita Enggak bawa alternatif Yaitu Enggak bisa Enggak bisa Cacimaki Kan ada Pempatannya Lebih baik Menyalakan Lilin Daripada Mengutuk kegelapan Kalau mati lampu Hidupkan aja Lilin Jangan banyak kali Membuli Nyingir Buat aja karya Alternatif Ini yang Kami kerjakan Di promenik Dan kita Dan kita Dan kita mengajak Sebanyak Elemen Ayo Sama-sama Kita kerjakan Kita giatkan Sastra Islam Dan Islami Menarik 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 Kita gerakan Sastra Islam Dan Islami Dan Memang Pemirsa Selain generasi Generasi Baru Penulis Islam Sastra-sastra besar Kita juga Sangat Mengedepankan Itu Termasuk Sutarhika Sombaki Termasuk Saparli Jokodamono Termasuk Pak Anafis Termasuk Apalagi Bu Yahamka Bu Yahamka Termasuk Armin Pane Sanusi Pane Sultan Tahri Aja Sabana Itu Sastra-sastra besar Pada masa lalu Sebelum Mengakhiri Rubikirita ini Perbincangan kita Ini ada Suatu Kebetulan Ini kan Bulan Suci Ramadan Bulan Suci Ramadan Bukan berarti Sastra Islam Ini Kita perkenalkan Dalam Bulan Suci Ramadan Sastra Islam Ini Bisa kita Terapkan Dalam Sehari-hari Juga Dalam Bulan Suci Ramadan Termasuk Mungkin Adalah Bingkisan Dari kami Ini Bingkisan Jangan Lihat Dari Mereknya Untuk Takjil Berbuka Kuasa Kurma Kurma Ini Merupakan Budaya Juga Awal-awalnya Kurma Ini Hanya Dikonsumsi Pada Bulan Suci Ramadan Tapi Lama-kelamaan Di Luar Ramadan Kurma Ini Sangat Berkasyan Bagi Kita Ini Bisa Diterima Bang Robi Oke Terima kasih Bang Baiklah Pemirsa Yang Berada Di rumah Demikian Materi Kita Pada Hari Ini Yaitu Mengupas Sasra Islam Antara Tuntutan Dan Tuntunan Memang Banyak Sekali Tuntutan Bagi Pegiat-pegiat Atau Bagi Aktifis Sasra Islam Bagaimana Bagaimana Bisa Memperjuangkan Sasra Ini Berguna Untuk Memanusiakan Manusia Bagaimana Tadi Yang Kami Bincangkan Terima kasih Atas Apa Namanya Materi Yang Bang Robi Sajikan Kepada Kami Kami Tidak Bisa Beri Apa Ya Nah Terima kasih Juga Kepada Pemirsa Yang Berada Di Rumah Saya Suya Disan Selaku Pembawa Acara Dan Jajaran Redaksi Pak Ngatirin Penanggung jawab Pak Jalaludin Dan Kru-kru Yang Berada Di Sini Ada Ricky Ada Zain Kami Ucapkan Terima Kasih Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Seni Budaya Indonesia Horas Majuah Jua Enjua Jua Aho Yahobu Oy Lusana Kulonu Terima Bum Lusana Ucapkan Ever Pipaya bek Dira Bum Tata Bum Hel Hak Ja R